kita cek ya seberapa kecepatannya RAM yang sudah diganti menjadi 4GB ya satu kuping satu kuping 4GB nah ini dia oke sahabat-sahabat ya jadi cara mengeceknya disini klik kanan di mycomputer ada property pilih property nah sini tersedia prosesor yang kita pakai tampil di sini ya kemudian RAM terinstal jadi ada 4GB ini 3,44 GB karena PGA masih memakai RAM ya PGA belum terinstal sebenarnya ada PGA card nya cuma belum terinstal jadi dia memakai RAM masih nanti saya install RAM nya ya Pak PGA nya saya install drippernya baru ini murni nantinya Oke sahabat-sahabat ini masih dipakai oleh PGA Oke nah ini 32 jadi saya beli RAM 2 keping tadi tapi karena cuma 32 bit saya tidak bisa pasang sekaligus kecuali nanti 64 bit ya baru bisa saya pasang dua keping yang 4GB yang isinya double 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 IC kemudian baru bisa jadi 8GB di sini ya dan bisa tampil kadang mungkin mungkin karena 32 bit ini maksimum RAM yang dia di dia baca hanya A4 GB saja sahabat-sahabat jadi jangan hati-hati sahabat-sahabat kalau mau beli RAM ya jangan-jangan komputernya masih pakai window yang masih 32 bit RAM nya beli 8 malah 16 ya tidak bisa ya tidak mungkin setahil karena memang ketak kapasitas window nya seperti itu kecuali kita ganti window nya dan speak mainboard nya juga mendukung ya bisa atau prosesor nya mendukung ya bisa ya tapi kalau di biosnya tidak bisa hidup ya tidak bisa juga berarti mainboard nya dan prosesor nya tidak cocok sahabat-sahabat nah oke nah ini sudah saya aktifkan window nya jadi sahabat-sahabat untuk memeriksa ya seperti ini caranya ya untuk memeriksa di PC Bagaimana memeriksa install-nya di sini apakah PGA nya terinstall ya kita periksa di sini kita periksa di sini sahabat-sahabat ya bisa tidak ya Oke dia baca lagi berputar ya sahabat lagi membaca mungkin karena masih menggunakan ARK PGA nya masih menggunakan RAM ya jadi ya tapi lumayan cepat nih daripada yang tadi refresh aja berputar tadi ya waktu masih pakai 2 GB ini saya rekam enggak pakai screenshot ini pakai HP saja ya supaya lebih apa lebih elegan nah kan Hai punya ada pakai screenshot ya tidak ada apa-apa nanti saya gabung-gabung aja ini belum bisa ya ini belum bisa cek properti kita keluarkan klik kanan properti kalau lemot ya Hai sudah 4 GB kalau lemot ya oke si berputar-putar mungkin ini kendalanya di ini Hai loh Hai macet ya Oke kita stop sabat-sabat ya ini ganti RAM malah lemot ya oke jangan-jangan ini harddisk saya ya harddisk saya maklum bersektor banyak sudah nah jadi yang seperti ini jangan salahkan ganti RAM juga ya ini mungkin juga karena harddisk ya harddisk kita yang memang masalah karena dari dulunya ya seperti ini ini berarti bukan karena memori ya bukan karena RAM tapi karena harddisk kita yang sudah banyak bad sektor yang saya periksa kemarin tidak sedikit bad sektornya ya sahabat-sahabat Oke sahabat saya masih memproses ya tadi yang sedikit karena memang longgar di bagian harddisknya jadi harusnya makin banyak dapat sektornya ya Nah coba kita lihat lagi di dvc-nya apakah Hai saya dibuka ya akan bisa dibuka Hai nah Hai sebenarnya semua terinstal untuk grafiknya juga terinstal tapi bahwa bukan asli drivernya ya ini ini saya lagi menginstal impidia ini mudah-mudahan ini cocok dengan driver dengan pga card yang barusan saya pasang ya Oke kita periksa coba di sini Bagaimana properti resolusinya kita periksa Hai Oke kita kita lihat ini tidak terbaca ya berarti belum terinstal berarti ini masih memakai RAMnya PC ya PC ya pga card saya masih belum berfungsi Hai karena di sini masih tertulis 0 MB Hai Oke mudah-mudahan Oh ya ininya bisa nih ini saya install ini ya mudah-mudahan ini kompetibel Hai kalau ini tidak kompetibel berarti saya harus cari driver pga asli bawaannya merek asus itu ya Hai nah saya akan pakai yang ini sama-sama ya Nah susi lihat asus 1gb Hai ya aku satu gb-gb yang saya pakai Hai maklumlah ini ke PC PC kesayangan saya walaupun sudah ketinggalan jaman-jaman cuman dual core ya Hai tapi saya suka pakai ini ada aja tuh yang korisipun tapi itu yang dipakai untuk game ini kan saya saya cuman untuk internet Hai bantuk edit-edit cuma untuk ngetik aja ya Hai keras seput jadi ya tidak perlu lah yang berat-berat paling cuma zoom yang zoom Hai nah ini ternyata dia tidak cocok ya drippernya sahabat-sahabat nah ternyata tidak cocok dan berarti saya harus mencari dripper yang sesuai dengan asus pga card itu oke sahabat-sahabat nah sebagai tambahan untuk informasi bagi sahabat mungkin Anda ingin memperingan komputer disini bisa dibuka tas manajer kita bisa mematikan disini start of ini Hai nah mana yang tidak kita pergunakan mana yang tidak kita pakai kita matikan kita disibul aja dengan cara pilih menunya dan disibulnya disini tombol untuk disibulnya ini dipilih misalnya kita klik Hai lalu kita disibul ini nombol ini nombol aktif ya jadi sudah disibul berarti kalau mau diaktifkan klik tombol ini nombolnya Hai Oke sahabat-sahabat Hai ah kemudian untuk mematikan komputer sahabat-sahabat ya bagi yang pemula ini diklik kanan karena menggunakan Windows 8 klik kanan di mouse-nya atau tekan di keyboard bersamaan air tf4 air tf4 bersamaan nah kalau tekan air tf4 air tf4 dan keluar itu sudah ya oke tinggal di oke kalau tulisannya sodon sini Hai kalau tidak sodon tulisannya jalan dioke ya misalnya restart ya karena ada beberapa pilihan di sini Hai disodon untuk mematikan Oke kita cancel dulu jadi kita caranya mematikan tuh disini Hai klik kanan Oke setdown pilih setdown Hai jangan mematikan komputer yang dimatikan monitornya seperti ini itu komputernya masih hidup sahabat ketika listriknya dicabut hancurlah CPUmu Oke jangan pernah mematikan di sini sahabat ya jangan pernah mematikan komputer tuh disini ini ini adalah mematikan monitor saja sementara CPU nya masih aktif di atas Oke sahabat Hai Oke sebelum kita matikan ini pastikan semua harga USB kita kita keluarkan caranya klik yang gambar USB ini cari dimana ini adanya ya lain-lain komputer lain-lain settingan ya lain-lain Hai jadi kita keluarkan dulu ini sahabat ya luarkan dulu eksternal ini kita keluarkan Hai nah kalau seperti ini berarti sudah aman untuk dicopot satu lagi masih ada lagi satu ini tidak perlu dikeluarkan lah karena ini adalah warilis saya yang dikeluarkan adalah remobil disk ini aja Hai nah sahabat Hai Oke ini tutorial gaya klasik Oke ya jadi ini sudah keluar sudah aman untuk cabut jadi kita cabut aja Hai kalau sudah seperti ini ya tinggal kita sedoni lah komputernya Hai Oke kita matikan komputernya demikian terima kasih semoga informasi ini bermanfaat selamat menikmati